Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nurlis mawarni Tempatnya resep kue dan masakan simple Di video kali ini aku mau bagikan resep Broni sepanggang yang super depur Lembut dan moist banget Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara Bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan Yuk tonton videonya sampai selesai Ets tapi jangan lupa untuk Di like, komen dan subscribe channel ini ya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah pertama-tama ini akan saya siapkan Bahan keringnya dulu Disini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih Lalu akan saya ayak 100 gram tepung terigu protein sedang Kemudian ini juga akan saya tambahkan Sambil diayak 20 gram coklat bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Jadi semua bahan keringnya ini kita ayak Tujuannya supaya nanti tidak ada adonan bergrandul Atau menggumpal Nah selanjutnya ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Nah jika bahan keringnya sudah tercampur rata Ini kita sisikan dulu Lanjut disini saya sudah panaskan air Sudah saya didihkan Lalu akan saya tambahkan 100 gram margarin di atas wadah Tahan panas Lalu saya tambahkan juga 70 gram salt coklat di sisi Kemudian ini akan kita steam hingga meleleh Nah ini supaya semakin cepat melelehnya Boleh sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman Jika sudah meleleh semuanya Ini akan kita diamkan dulu hingga dingin suhu ruang Oke tahap selanjutnya Disini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih Lalu saya masukkan 4 butir telur ayam 145 gram gurap pasir Setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP Atau bisa diganti menggunakan TBM atau ovalet Nah setelah itu ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak Nah setelah dimix terkurang lebih selama 7 menit Ini adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Kemudian kita matikan sebentar mixernya Oke setelah itu akan saya tambahkan bahan kering yang sudah kita campurkan tadi Ini kita masukkan aja langsung semuanya Kemudian diaduk-aduk sebentar Supaya ketika dimixer adonannya tidak berhampuran Nah setelah itu kita mixer kembali Nah kali ini kita mixernya menggunakan kecepatan paling rendah aja ya teman-teman Ini kita mixer sebentar aja Kira-kira semua bahan tercampur rata Oke jika sudah tercampur rata kita matikan lagi mixernya Setelah itu kita tambahkan campuran margarin dan coklat yang sudah dilelehkan Pastikan ini coklatnya sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman Supaya nanti browniesnya tidak berair Nah setelah itu setelah dicampurkan semuanya Langsung kita mixer kembali Ini juga kita mixernya menggunakan kecepatan paling rendah aja Ini kita mixer sebentar kira-kira sampai tercampur rata saja Kalau dirasa sudah tercampur rata Ini kita matikan mixernya Lanjut ini akan kita aduk kembali menggunakan spatula Ini kita rapikan juga bagian pinggirnya Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan pastikan tidak ada lagi endapan di bagian bawah Supaya nanti browniesnya kita tidak banten Nah kalau dirasa sudah tercampur rata ini siap untuk dicetak Sebelumnya ini saya sudah siapkan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm Ini seluruh permukaan sudah saya lapisi dengan margarin tipis-tipis Lalu ditaburi tepung terigu Setelah itu langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang Dan untuk memastikan tidak ada lagi gelembung udara yang terperangkap dalam adonan Bisa diaduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti di video ini ya teman-teman Supaya teksturnya juga semakin padat Ini akan saya tantakan sebentar Lalu siap untuk dipanggang Nah sebelumnya ini ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit Langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat celcius Dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit Atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman Nah setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit Ini kita coba tes tusuk dulu Nah kita sampling di beberapa titik ya teman-teman Kalau tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate-nya Artinya ini browniesnya sudah matang Langsung aja kita keluarkan dari dalam ovennya Nah setelah masih panas Ini langsung aja kita keluarkan dari dalam loyangnya Ini boleh dihentak-hentakan atau disisir bagian pinggirnya seperti ini ya teman-teman Setelah nanti semua sisi disisir Jadi dia lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyangnya Langsung aja kita balik dan kita angkat loyangnya Tadah ini dia bagian bawahnya Oh ya ini tadi saya pakai kertas roti Jadi kita lepaskan dulu kertas rotinya dan ini dia bagian bawahnya Cantik banget kan teman-teman Langsung aja kita balik dan ini dia hasilnya Setelah itu ini akan saya potong-potong dulu Nah untuk ukuran potongannya ini opsional ya teman-teman Dapat disesuaikan dengan selera aja Nah teman-teman di rumah udah liatkan bagaimana cara bikin brownies panggang yang satu ini Mudah banget bukan? Bahannya itu pasti ada di dapur teman-teman Jadi karena udah punya bahan Jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini Karena ini cocok banget untuk jadi ide hidangan di rumah Ide cemilan Jadi kalau pas lagi nonton Nge-teh kopi cocok banget dengan hidangan ini Atau bisa juga jadi ide jualan Nanti kalau teman-teman mau biar dia bisa lebih cantik Boleh dihias bagian atasnya Diberi topping sesuai dengan selera Nah ini dia setelah saya potong-potong Akan coba saya review dulu Nah teman-teman bisa liatkan ini pori-porinya bagus banget Warna coklatnya juga cantik Teksturnya super lembut dan moist banget Dan pastinya rasa manisnya pas dan enak banget Oke sekian dulu video kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai berjumpa di video selanjutnya Bye-bye